Untuk mendukung tutorial komputer, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di tutorial komputer. Tutorial kali ini mengenai OBS Studio Encoding Overload. Encoding Overload terjadi karena proses encoding atau proses membuat video kelebihan beban. Beban di sini adalah proses pada CPU jika kalian menggunakan encoding menggunakan software atau proses pada GPU jika kalian melakukan encoding menggunakan hardware. Jika hal ini terjadi, video hasil rekaman akan tersendat atau gagal. Di sini kalian bisa melihat keterangan Encoding Overload. Pertimbangkan untuk menurunkan pengaturan video atau gunakan pilihan encoding yang lebih cepat. Tentunya jika PC atau laptop yang kalian gunakan untuk merekam menggunakan OBS Studio tidak memiliki spesifikasi yang memadai entah itu dari CPU atau GPU ketika merekam saja akan mengalami masalah seperti ini. Apalagi jika kalian bermain game sambil merekam. Jadi, cara apakah yang bisa kalian gunakan untuk mengatasi hal seperti ini? Seperti pada keterangan di sini, cara paling termudah adalah mengurangi kualitas video. Dengan kata lain, kalian harus melakukan rekaman dengan resolusi yang lebih kecil daripada monitor kalian. Di sini pada pengaturan OBS Studio, kalian pergi ke Setting, Video. Di sini pada bagian Canvas, Resolution. Di sini pilihannya adalah 1920x1080 dengan kata lain Full HD. Tentunya jika OBS Studio sedang berjalan, kalian tidak akan bisa melihat pengaturannya. Jadi kita akan melihat pada gambar. Di sini kalian ganti Base Canvas-nya menjadi 1280x720 piksel. Tentunya jika kalian memiliki resolusi monitor yang berbeda, akan memiliki pengaturan yang berbeda pula. Intinya adalah pilihlah resolusi monitor yang lebih kecil. Tapi bagaimana dengan Output Scale di sini, pada bagian Output Scale, kalian tidak perlu menggantinya. Biarkan saja, yaitu gunakan resolusi terbesar. Atau kalian juga bisa menyamakan dengan resolusi pada Base Canvas. Terserah kalian. Karena resolusi pada Output Scale hanya digunakan untuk resolusi video keluaran. Jadi, biarpun kalian merekam dengan resolusi 1280x720 yang keluar tetaplah 1920x1080 piksel. Atau dikenal sebagai Upscale. Dengan pengaturan ini bisa mengurangi encoding overload dari CPU atau GPU saat merekam video. Cara selanjutnya, seperti yang kalian lihat di sini, kalian bisa menggunakan pilihan encoding yang lebih cepat. Apakah pilihan encoding yang lebih cepat itu? Sekarang, kembali pada bagian pengaturan OBS Studio. Kalian bisa pergi ke bagian Output di sini. Pada bagian Encoder di Recording. Tentunya jika OBS Studio sedang berjalan, kalian tidak akan bisa melihat pengaturannya. Jadi kembali kita lihat pada gambar. Di sini, pada OBS Studio, pilihannya hanya dua. Yaitu Software dan Hardware. Dengan cara ini, kalian harus mengetahui spesifikasi mana yang lebih cepat prosesnya. Apakah CPU atau GPU yang kalian miliki. Contohnya, jika saya menggunakan CPU berbasis APU seperti Ryzen 5 5600G, saya lebih memilih Software karena CPU pada Ryzen memiliki 12 Thread. sehingga CPU lebih cepat dalam hal encoding atau proses rekaman. Sedangkan, jika saya menggunakan CPU i3-4170 generasi keempat sudah lama sekali, tetapi menggunakan GPU Nvidia GTX 960, saya akan menggunakan hardware karena GPU yang digunakan memiliki spesifikasi yang lebih cepat dalam hal proses encoding. Tapi, bagaimana jika kalian menggunakan, misalkan, CPU Ryzen 5600G dan GPU Nvidia GTX 960. Karena keduanya memiliki spesifikasi yang tinggi, kalian bebas memilih ingin menggunakan software atau hardware. Hanya sayangnya, kalian tidak bebas memilih. Di sini, kalian harus mengetahui proses apa yang berjalan paling tinggi. Contohnya, jika kalian melakukan rendering dengan aplikasi Blender 3D yang menggunakan 100% CPU, lebih baik kalian merekam video dengan menggunakan encoder hardware, yaitu dengan menggunakan GPU. Karena proses rendering tidak menggunakan GPU. Jika kalian bermain game yang lebih banyak menggunakan GPU, kalian pilih menggunakan software atau CPU untuk melakukan rendering. Karena ketika kalian bermain game, proses GPU lebih berat dibandingkan CPU. Balik lagi, jika spesifikasi komputer atau laptop yang kalian gunakan tidak mendukung, lebih baik kalian gunakan resolusi lebih kecil atau kurangi kualitas gambar pada game di pengaturan. Itu adalah cara mengatasi encoding overload ketika merekam menggunakan OBS Studio. Kita sedih, terima kasih.